Elia Rosia, warga Kelurahan Dusun Bangko, kondisinya kian memprihatinkan dalam beberapa bulan terakhir. Ini dikarenakan Elia menderita penyakit kelainan tulang belakang dan juga menderita gizi buruk. Kedua orang tuanya sudah melakukan upaya pengobatan, namun belum juga membuahkan hasil yang maksimal. Ia berharap pemerintah maupun para dermawan dapat meringankan bebannya mengobati anak sulungnya tersebut. Bupati Merangin Al-Hari saat menjenguk kondisi Elia berjanji, Pemkap akan membantu biaya pengobatan warganya tersebut. Kalau gizi buruk itu semestinya putri beliau ini, anaknya, anaknya gemuk, tidak ceking, perutnya tidak gede, tapi memang anaknya ada penyakit, ada tulang belakang yang sakit. Nah ini tugas saya adalah besok kita bawa ke rumah sakit, kita lihat, kita ronsen, lihat betul-betul, saya akan pantau anak ini langsung di rumah sakit umum. Bupati berharap dengan bantuan dari pemerintah Kabupaten Merangin, kondisi kesehatan Elia dapat pulih. Diputuhkan perawatan yang intensif karena penyakit Elia memerlukan penanganan secara khusus. Matiasan, TV Rijambi melaporkan.